Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Roy Balinese Jadi pada video kali ini Saya akan mengganti Karburator Honda Wind Menggunakan Karburator Aftermarket dari brand Chouho Ini original Chouho Untuk karburatornya Seperti ini Untuk harganya Ada di sekitar Rp130.000 Ini saya mau ganti Karena karburatornya Sudah Sering di Akalin, di benerin Tapi masalahnya tetap timbul Yaitu banjir Dan juga agak berbet Latarnya kita menggunakan lantai saja Sorry guys Ada tai cicak Jadi Ini buat ngecuk Sedikit berbagi pengalaman Skrup itu Bagusnya kalian Lem lagi ya guys Kalau tidak Di last kecil Yang penting Memastikan Skrup tersebut tidak lepas Saat dipakai Kalau punya saya Saya lepas guys Karena habis rungkat guys Gara-gara Satu buah skrup itu Masuk ke Klep Akhirnya rungkat Rp300.000 Untuk bobotnya Mantap guys Ini saatnya Terima kasih Karburatornya Sudah terpasang Dan ini habis saya tes Alhasil normal Tarikannya Mantap Ya guys Ya Sangat rekomendasi Di harga Murah Merek Coho Saya tidak promosi Melainkan Ini adalah Review Kejujuran Dan Karburatornya Ini Tidak banjir Banjiran Ya guys Jadi Ini yang saya cari Tidak banjir Banjir Ini Tanknya Rembus Dan Seperti ini Kalau Dihidupkan Normal Untuk Langsamnya Seperti ini Ya guys Ini Saya tidak ada Setel Menyetel Melainkan Langsung Saya pasang Dan Sudah seperti ini Tadi Di jalan Berarti Karburator ini Bisa Menyelesaikan Masalah Ya guys Ya Dan Belum ada Banjir Kalau banjir Lagi Ini Bahaya Motornya Tidak Bisa Berenang Worth it Untuk Harga Rp130.000 Bagi Kalian Yang Tertarik Saya Akan Cantumkan Link Pembelian Di Toko Oren Di Kolom Komentar Jangan Jangan lupa Subscribe Channel Ini Ini adalah Skrub Yang menjadi Trouble Yang saya Jelaskan Di awal Video Tadi Dimana Skrub Ini Lepas Dan Masuk Lewat Intake Manifold Dan Nyangkut Di Klep Untung Saja Piston Saya Tidak Kenapa Boring Tidak Baret Ini Dia Nyangkut Disitu Jadi Motor Langsung Tidak Bisa Nyala Wah Ini Dia Baut Nganjur Ini Baut Yang Di Karbu Bengkong 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 Lebih Yang In Teteng Juga Guys Tapi Untuk Performa Dari Karburator Ini Saya Sangat Rekomendasi Untuk Responsive Dapet Dan Irid BBM Masih Standar Terbilang Standar Dan Untuk Top Speed Lebih Baik Daripada Karburator Yang Saya Gunakan Sebelumnya Karena Karena Sepul Dari Bengkel Bengkel Saya Gunakan Itu Dapet Top Speed Di Angka 115 Guys Gila Enggak Tuh CC 98 Dapet Top Speed Di 115 Sudah Nyaman Motor Bebek 125 Sisi Top Speed Tidak 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 Terima kasih.